Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the inside for your daily life, to the recommendation for your style. And this is Daily Lifestyle. Hai, hai viewers, welcome to Daily Lifestyle. Bersama aku, Natasha Lyotania. Dan aku, Sefta Andrian. Viewers, apa kabarnya? Caca, apa kabarnya hari ini putih-putih cantik banget ya? Kita tuh putih-putih gini kayak mau ke pernikahan. Kapan? Besok? Iya, besok. Hari ini? Iya, hari ini boleh. Caca semangat banget kalau ngomongin soal pernikahan ya. Nah, viewers, senang sekali rasanya kita berdua kembali bisa menemani viewers nih. Tentunya untuk share semua informasi menarik dari dunia fashion dan juga lifestyle. Berbicara fashion yang kini semakin berkembang pesat ya. Tentu saja sangat menarik untuk kita ulas. Kali ini aku akan share satu informasi menarik dari Wasra Bogor. Nah, Sefta dan viewers di rumah, inget gak? Beberapa waktu lalu aku pernah bahas juga batik Bogor kan? Nah, kali ini aku akan bahas tenun Bogor. Wow, ini cukup menarik banget ya, Caca. Aku jujur baru tahu nih ternyata ada atau Bogor itu memiliki tenun juga ya. Tapi aku masih penasaran motif dan warnanya tuh seperti apa ya. Yang pasti sih yang dikenakan itu harus eye-catching banget ya. Apalagi dengan sentuhan kekinian. Tentunya dong, tak. Nah, setiap wasra tanah air pasti memiliki keindahan dan keistimewaannya tersendiri. Nah, seperti karya dari desainer yang satu ini, membuat outer dengan sentuhan tenun Bogor. Hmm, gimana kalau kita simak informasinya berikut ini. Viewers, berbicara wastra Bogor tentu saja salah satu yang kini mulai dikenal adalah adanya batik Bogor. Namun, tahukah viewers, ternyata bukan hanya wastra batik saja. Nyatanya kota yang dijuluki sebagai kota hujan ini juga memiliki wastra tenun. Memiliki warna yang monokrom, dengan perpaduan warna biru tua, tenun Bogor ini juga memiliki khas pada motifnya yang mengangkat ikon kota Bogor itu sendiri. Melalui tangan dinginnya, Frida Nursanti ini berhasil mewujudkan tenun Bogor menjadi fashion outer yang cukup kekinian. Hai viewer, saya Frida Nursanti, owner dari Frida Aulia Indonesia. Kita sekarang berada di Galeri Negi Gelis dan saya akan memperkenalkan karya-karya terbaru dari Frida Aulia Indonesia. Ini adalah karya-karya atau baju produk dari Frida Aulia Indonesia yang semua koleksi kami itu memakai batik-batik dari motif Nenggelis. Kami ada 40 motif batik dan kami memiliki desain-desain yang sangat simple dan tentu saja elegan. Seperti yang ada di manekin ini, ini kita bikin modelnya sangat-sangat sederhana dan simple. Dibuat dari kain, ini bahannya ada namanya babyfly gitu ya. Dimana dibuat otor-otor yang sangat simple dengan menggunakan kapucong. Nah seperti ini, jadi ini enggak hanya dipakai untuk satu event atau satu acara, tapi bisa dipakai di beberapa acara gitu ya. Nah ini bisa untuk acara yang resmi ataupun acara-acara casual. Yang resmi mungkin di bawahnya bisa ditambahkan kain gitu ya, tapi kalau untuk yang casual bisa dipadu dengan celana jeans. Jadi membuat kita lebih gaya walaupun semuanya adalah simple. Nah khas dari karya yang dihasilkan oleh Frida Aulia Indonesia, kami menggunakan batik-batik Nenggelis gitu ya. Jadi batik Nenggelis kami sudah memproduksi ada 40 motif jenis batik gitu ya. Yang kami buat, kami padukan ke desain-desain. Biasanya sih kami banyak menggunakan otor, gamis, kalau buat laki-laki mungkin kemeja-kemeja dan semuanya simple. Artinya apa? Kita bisa menggunakan baju-baju ini di semua event dan semua cuaca gitu ya. Kenapa? Karena biar orang membeli produk dari Frida Aulia dan Nenggelis itu enggak cuma beli satu, tapi mungkin viewers yang nonton nanti bisa beli lebih dari satu gitu ya. Tentunya dengan harga-harga yang sangat terjangkau. Aku juga pengen ngeliatin beberapa karya atau desain terbaru dari Frida Aulia dan Nenggelis. Yaitu aku coba bawa ya beberapa buah. Nah seperti ini, ini adalah seri-seri otor terbaru dari kami yang sangat simple. Nanti mungkin ada mode yang akan bisa pakai ini ya. Ini motif-motif terbaru dan sekarang kita sudah tupis, sudah menggunakan puring. Kenapa? Karena biar bisa dipakai untuk acara-acara resmi juga gitu ya. Nah ini adalah otor-otor dari batik peta Indonesia. Nah ini kita bikin menjadi, dan jangan lupa bahwa yang seri mbitan masih ada juga, masih bisa. Nah gitu. Kita membuat bagaimana batik bisa diterima untuk segala umur, segala cuaca, dan segala event. Jadi makanya kita buat batik-batiknya lebih modern, warna-warnanya bisa diterima oleh segala usia. Nah ini juga model-model terbaru dari kami. Nah ini otor-otornya memang full batik gitu ya. Kenapa? Karena memang bisa dipakai bukan cuma buat main dan lain-lain, tapi bisa buat kerja juga. Jadi buat viewers yang butuh apa sih, pakaian-pakaian untuk kerja, ataupun untuk keundangan dan lain-lain, masih bisa cek-cek di Frida Aulia Indonesia. Viewer selain batik, saya punya seri terbaru yang akan ditunjukkan yaitu tenun denim dari Nenggelis. Bentar ya, saya simpen dulu. Ini. Nah ini adalah kreasi terbaru dari kami yaitu namanya tenun denim Nenggelis. Dimana ini adalah, viewers bisa lihat sendiri ini adalah bahan jeans gitu ya. Bahan jeans itu banyak gitu dan orang-orang senang pakai jeans gitu. Kenapa? Karena dia lebih casual, bisa dipakai di seberagam acara, lebih gaya, lebih keren gitu. Tapi gimana caranya kearifan lokal masuk ke dalam bahan denim ini? Yaitu kami mendesain, ini salah satunya adalah motif batik kebun raya Bogor. Yang ada di kebun raya Bogor ya, ini background dari istana-istana Bogor dan taman ini ya, apa namanya? Bunga teratai, kolam bunga teratai. Nah kalian bisa lihat sendiri, ini ada tampak belakang dalamnya dan ini adalah luarnya. Jadi artinya apa, bahwa ini memang dibuat oleh tenun, jadi bukan printing, bukan sablon gitu ya. Dan ini memang didesain khusus adalah motif kebun raya Bogor. Ada dari balik belakang istana Bogor dan ada taman bunga teratai. Kenapa? Karena walaupun denim adalah salah satu pakaian yang biasa dipakai informal, tapi masih bisa dipakai untuk kondisi formal. Tentu saja dibatikan dengan batik-batik cantik dari Nenggelies gitu. Nah ini didesain untuk outer-outer yang sangat simple. Bisa buat acara resmi, bisa untuk acara casual dan kita padu dengan warna-warna yang senada. Karena sekarang ini sebenarnya tidak harus matching warnanya biru dengan biru, boleh tabrakan tapi tetap gaya dan keren. Dan ini bisa didapat di Frida Aulia dengan batik Nenggeliesnya, juga dengan tenun denim dari Nenggelies juga. Seperti ini, nah ini yang saya bilang tadi, tidak harus senada. Jadi yang ini biru dongkar, ini kebetulan adalah batik mulia harja, motif mulia harja. Dan yang ini adalah, nah ini yang namanya batik koi gitu ya. Jadi kita mencoba memadukan batik-batik ke dalam tenun denim ini. Jadi tidak kaku, terkadang orang kalau mau pakai tenun itu gerah gitu ya. Tapi ini masih bisa kita pakai dengan ringan dan bisa buat berganti-ganti. Seperti itu, ini yang kebetulan yang dipakai ini adalah bisa unisek, bisa buat perempuan dan bisa buat laki-laki. Jadi jangan khawatir karena kami selalu menyajikan juga, kalau mau sarimbit bisa. Kalau mau dipakai buat satu keluarga juga bisa gitu ya. Dan jangan lupa kalau buat seragam kantor juga bisa loh. Nah viewer yang terbaru adalah ini, kita bikin batik-batik yang sangat simpel. Kita perbanyak polosnya. Nah ini yang memang banyak dipakai untuk acara-acara resmi, buat ke kantor dan lain-lain. Karena biar warnanya tidak terlalu banyak. Dan seri-seri inilah yang mungkin nanti di akhir tahun ini akan kita perbanyak. Tentu saja dengan warna-warna pastel yang menjadi ciri khas dari Frida Aulia dan Batik Nenggelius. Nah viewers, itulah tadi koleksi-koleksi terbaru dari Frida Aulia Indonesia dan Batik Nenggelius. Jadi buat viewers yang mau karya-karya dari kami bisa kontak kami di Galeri Nenggelius. Dan semoga kami bisa memajukan fashion di Kota Bogor di Indonesia juga mewarnai fashion dunia. Terima kasih.